22 pemain arema yang diboyong ke markas Persib Bandung Ada 22 pemain arema yang diboyong ke markas Persib Bandung oleh pelatih Fernando Valente. Mereka bakal bertarung di pekan 19 Liga 1 2023-2024, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Rombongan arema berangkat ke Bandung pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023, keberangkatan itu dilakukan usai sesi latihan di lapangan ARG, lawan pada pagi harinya. Skuad Singo Edan menyisakan satu kali kesempatan bersiap dalam sesi latihan. Mereka masih punya sesi ofisial training di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung sehari sebelum bertanding, selasa tanggal 7 November tahun 2023. Berikut skuad arema yang diboyong ke markas Persib Bandung Persib Bandung adalah calon juara Liga 1 2023-2024. Jelang bersua di pekan 19, pelatih arema, Fernando Valente menyebut Persib Bandung adalah calon juara Liga 1 2023-2024. Saat ini Persib berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan 34 poin, tim berjuluk Maung Bandung itu mampu memenangkan 9 laga, imbang 7 laga, dan cuma kalah 2 laga. Persib hanya tertinggal 4 poin dari sang pemunca klasemen sementara, Borneo FC Samarinda yang mengumpulkan 38 poin. Namun, Persib menjadi tim paling produktif dengan melesakkan total 35 gol dalam 18 pertandingan. Buat saya, Persib memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini bersama Borneo FC, kata Fernando kepada WI Aremania. Fernando Valente punya alasan tersendiri mengapa berani menyebut Persib sebagai calon juara Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih asal Portugal itu, penilaian tersebut sangatlah pantas. Penilaian tersebut tak lepas dari komposisi pemain yang dimiliki Persib saat ini, menurut Fernando, dari posisi keeper, lini belakang, lini tengah, lini depan, hingga di bangku cadangan diperkuat pemain-pemain berkualitas. Persib punya pemain-pemain yang berpengalaman, tim yang kompetitif, dan penampilannya sangat agresif, pungkasnya.